Tiga orang perempuan diamankan oleh jajaran Polda NTB dalam penggerbegaan sebuah hotel yang berlokasi di Jalan Pancausaha, Kota Mataram. Mereka diduga kuat telah membuka layanan prostitusi terselubung. Dari tiga orang perempuan itu, terdapat seorang masiswi asal Banyuwangi, Jawa Timur yang dijual oleh rekannya yang berada di kawasan Jatimegara, Jakarta Timur. Modus para pelaku ini adalah melayani laki-laki dengan tarif 500 ribu hingga 1,6 juta rupiah untuk sekali kencan. Dari tangan para pelaku, petugas berhasil mengamankan berbagai barang bukti termasuk uang sebesar 33 juta rupiah.